selamat malam selamat malam berjumpa lagi bersama kita bersama kita bertiga di selasa malam waktunya ngobrol lumayan ada tepuk tangannya ada berapa ribu ini yang nonton Mas Riza punya mainan baru ada soundboard ini teman-teman dimana udah libur kah atau masih bekerja tapi suasana liburan kalau saya masih bekerja masih ya masjid ini kan pre-record masih kerja oh iya pas ini tayang pas ini tayang tanggal 26 saya masih bekerja saya masih bekerja oke yang lain jadi ceritanya tahun ini saya tidak mengambil libur di akhir tahun mengambil liburnya di pertengahan tahun iya karena tahun lalu saya sudah bukan tahun lalu saya sudah ngambil libur di akhir tahun nah tahun ini harus gantian ceritanya tidak rollover rollover supaya yang lain kebagian iya tahun lalu mengorbankan liburnya demi saya bisa libur tahun ini gantian saya yang jaga lilin jaga teman yang lain libur gitu ceritanya karena di company saya tidak ada tidak ada company holiday ceritanya tidak ada company holiday teman-teman yang nonton apakah sudah libur atau masih bekerja boleh tidak ada cuti bersama tidak ada cuti bersama betul masing-masing ambil libur sendiri jadi kalau salah satu culture shock perusahaan luar kalau buka di Indonesia salah satunya adalah libur Indonesia itu banyak banget semua libur agama ada walaupun bukan agama iya beneran pernah sih ngobrol sama temennya orang asing kita besok libur nyepi nyepi itu apa yaudah kan diterangin nyepi itu tapi kalian semua libur sekantor sekantor nggak ada yang nyepi nggak ada yang misalnya nggak ada yang merayakan nyepi ya ikut timurnya aja kalau begitu ya cuma misalnya itu kan public holiday emang resmi dan misalnya apa gue sih ngejelasin emang dari pemerintah itu tiap tahun mereka rilis daftar resmi hari libur oh iya kalian berarti memang suka libur ya iya cuman karena mungkin kita libur banyak libur cuti nasional cuti-cuti yang kita ambil itu biasanya nggak terlalu panjang biasanya kita ambil cuti yang apa yang kejepit hari kejepit nasional tuh atau mungkin ya kita nyambungin kalau di luar kan kalau di perusahaan luar kan malah kita dipaksa untuk supaya ngambil cuti kan jangan sampai hangus kan kalau disini kulturnya agak sedikit berbeda kalau di contohnya ya kalau misalnya di Indonesia kalau nggak salah korek nih ya 12 cuti bukan di luar libur nasional adalah 12 hari bener nggak itu kalau udah tahu nggak ngantor kira-kira 14 14 14 kalau gue 14 kalau nggak salah ya 12 sampai 14 lah ya rata-ratanya tergantung perusahaan lah cerita nah tapi libur nasionalnya bisa jadi kalau nggak salah tergantung tergantung tanggal tergantung tahun jadi nggak mesti harus sama jadi bisa antara 18 18 hari 15 sampai 18 hari kira-kira libur nasional jadi kalau di ditotalkan bisa 20-an ya 25 28 hari total libur yang kita dapat sebulan ya iya sebulan coba ya kalau kita malah balas libur sih bukan bahas web anyway ngobrolin karena moodnya ada mood-mood libur mood-liburan nah ini kita sedang apa ya kemarin-kemarin kita akan review kita lihat ternyata kita sempat bahas apa yang seru di 2023 dan apa yang kita pikir bakal seru di 2023 apa yang kita pikir bakal seru ya di awal tahun soalnya dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita mereview apa yang kita obrolin di episode ke-15 ya di awal tahun gimana apakah kejadian kah atau nggak ada nggak ada tanda-tanda ya biasa aja gitu atau malah zong ya kita coba review nanti di episode minggu depan minggu depannya pas tahun baru kita prediksi lagi bukan prediksi ya kita lihat lagi kira-kira yang seru di 2024 itu apa ya yang seru buat dinantikan oleh kita ya yang buat kita yang menarik buat kita salah satu yang menarik buat kita yang menarik buat kita itu hype lah di tahun itu gitu ya nah sekarang kita coba review apa yang kita bahas di awal tahun lalu eh tahun ini 2023 dari mana ya oh dari ini dari topiknya Eka dulu ya penggunaan standar-standar web kembali jadi orang kiblatnya dari yang apa dari yang bikin standar sendiri ya misalkan javascript kemudian wah susah nih pakai javascript bikinlah jquery di atasnya terus habis itu ada yang bikin react habis itu ada yang bikin view eh angular dulu ya angular react view dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya terus semakin kesini semakin banyak nih kita lihat framework yang mengedepankan bahwa dia mengikuti standar web salah satu yang yang paling ya yang paling meng-highlight adalah remix kan ya astro kemudian spellkit juga ada di dokumentasinya juga ada tulisannya bahwa mereka menggunakan web standar apa lagi ya banyak sih dan tentunya web komponen ya web komponen tetap ada walaupun yang pakai mungkin tidak sebanyak yang kita duga dan mungkin cara pakaianya ya jadi kayak misalkan si web komponen ini jadi seperti target kompilasi target compile iya jadi dari react karena mulus langsung pun bisa tapi ya boilerplate-nya sangat banyak iya kurang user experience-nya masih belum terlalu bagus gitu kan jadi lebih ke target kompilasi termasuk juga salah satu framework yang untuk back-end express perkembangannya sangat lambat jadi mulai muncul framework-framework baru yang apa ya yang namanya aneh-aneh yang lebih baik ada yang ada yang fastify salah satunya kemudian ada yang Hono HonoJS itu juga menyebutkan bahwa dia mengikuti web standar kayak penggunaan fetch fetch yang di Node.js yang baru keluar juga kan jadi kiblatnya agak sedikit bergeser gitu yang tadinya mereka bikin sendiri sekarang wah ternyata javascript sudah catch up nih dengan apa yang kita mau akhirnya yaudah kita balik lagi ke web standar dan itu hal yang yang paling signifikan itu modul CS modul yang bisa di import di browser import di browser IS modul fit terutama ya sama kayak local web server tuh sekarang yaudah langsung import-import modul lebih cepat dan juga sih dari webpack juga memunculkan turbo pack yang sama-sama ujungnya sama ya memanfaatkan IS modul memudahkan load script karena gak usah trans file lagi jadi trendingnya trendingnya kita lihat gak sih contohnya jadi corenya sendiri pasti ya core itu pasti perjalanannya lebih lambat daripada yang kecil-kecil karena core itu gede banget ya web core itu gede banget jadi sebenarnya framework itu adalah tempat percobaan makanya framework itu muncul gak suka bikin sendiri gak suka bikin sendiri gak suka bikin sendiri itu muncul framework baru makanya maksudnya penjelasannya itu ya lalu dari ternyata berhasil dapat dapat traction dapat apresiasi banyak banyak bagus terus akhirnya banyak yang suka di jadiin standar di adopsi contohnya yang dulu dulu banget prototype kan juga begitu kan prototype awalnya prototype sebenarnya framework kalau misalnya kalau misalnya di prototipe javascript prototipe javascript prototipe js kan yang di objek framework sebelumnya kan framework tapi sebelumnya lama-lama karena banyak traction akhirnya jadi standar dan dipakai sekarang kan semua objek kita ada prototipenya oh jadi biar orang ekma scriptnya nggak bikin sendiri kayak di outsource gitu ya eksperimentalnya kayak yang kita sempat obrolin minggu lalu koviescript juga gitu kan wah javascript ini ya maksudnya sintaksnya nih agak-agak capek nih nulisnya kita coba bikin yuk ala-ala python gitu yang pakai spasi dan nggak pakai kurung-kurawal dan lain-lain akhirnya mereka bikin tapi nggak semua di adopsi yang di adopsi adalah yang hero function salah satunya yang conslet itu juga jadi lebih ke ini sih kayak apa ya kalau kita ketemu sesuatu yang tidak kita suka ya kita ubah supaya kita suka gimana caranya salah satunya bikin sesuatu di atas abstraksi di atas framework atau di atas platform ternyata wah si apa si orang-orang yang di belakang javascript ternyata melihat wah ini adopsinya bagus dan banyak orang yang suka yuk coba kita masukin ke javascriptnya sehingga bisa dipakai oleh semua gitu dan meringankan si kerja si framework orang-orang javascriptnya enak ya tapi oh iya cuma orang framework juga suka ya mutual kalau udah diadopsi kan kayak beban memaintain perlu polyfill gitu-gitu kan gak perlu spesifikasinya kan udah dibalikin ke ekmascript dan performa juga jadi lebih bagus kurang-kurang encodenya library mereka iya ketergantungan kepada atas library seperti polyfill dan lain kalau soal webstandar nih di 2023 yang favoritku highlight-nya adalah view transition topik devest kemarin jadi view transition API itu adalah API web API built-in di browser yang bisa mengatur mengorchestrate lah transisi efek animasi dari satu satu elemen ke elemen lainnya kalau saya ya gak harus client-side routing ya tapi biasanya dipakai di client-side routing bisa di perubahan view apapun misalnya apa ngeklik sesuatu jadi munculin tampilan teks ngeflip itu juga bisa dan akhirnya di 2023 ini masuk ke stable di Chromium habis itu Mozilla dan WebKit itu sudah menyatakan di official request for position di repo mereka udah positif jadi walaupun belum masuk ya kemungkinan dalam waktu dekat ini ya tahun depan lah semoga bakal masuk dan itu nyambungnya ke yang tadi dibahas itu gak langsung sih cuma maksudnya dalam kurun waktu setahun ini setengah tahun terakhir malah itu diadopsi sama banyak banget framework dan meta framework kayak astrorenix sampai apa ekosistem model rails itu kayak ada oh spell kit juga ya ada nuts nuts terus turbo apa tuh yang bikinnya si mas DHH itu timnya rails yaitu hotwire turbo ya pokoknya terus react hooknya juga udah ada apa walaupun unofficial ada hook yang bisa dipakai di next.js jadi kayak dalam waktu sesingkat itu standar web bisa diadopsi oleh semua framework atau meta framework yang pakai UI framework beda-beda dari yang pakai react pakai view pakai apapun gak masalah tetap bisa pakai karena ini adalah web standar bagi yang belum tahu view transition API itu nanti bisa lihat ininya Eka di Bogor Bandung yang ngerekam tetapi secara summary bayangkan kalau kalian mau transition ke page lain tetapi seperti tidak ngeload seperti tidak pindah halaman jadi seperti single page aplikasi tidak nge-refresh ya tidak nge-refresh dan semua itu terjadi secara smooth transition oleh si browser dan itu sudah ada di core untuk dukungannya baru saat ini sudah baru chromium yang stable tapi vendor lain sudah menyatakan request for position yang positif bakal masuk interrupt gak tuh nah kan interrupt 2024 kayak lagi ngumpulin jejak pendapat tuh apa sih kayak survey itu yang di follow pemilu itu salah satu yang emang hasil votingnya paling tinggi jadi ya semoga vendor lain liat pasti liat sih kan mereka terlibat di interrupt juga dan ini juga kalau apa jadi ini ya jadi salah satu salah satu pemantik transisi kayaknya kiblatnya transisinya agak berpindah dari single-page application ke multi-page application salah satunya dimungkinkan gara-gara transition API ini gitu kan yang tadinya kalau kita mau kayak gini harus SPA kalau enggak bisa gitu kan sekarang request response tradisional aja server web server sederhana seperti mungkin apa ya Ruby on Rails just index HTML biasa terus apa ya page 1 abis itu menuju ke page 2 .html itu juga bisa dipakai transisi seolah-olah seolah-olah tidak nah cuma kalau yang yang kayak gitu yang server side itu level 2 sayangnya itu belum itu masih kalau di chromium itu masih pakai flag vendor lain belum ya tapi kan menuju ke sana kan ya menuju ke sana ya ada level 1 itu ada level 2 berarti kan kita pengen ke level 2 ya cuma maksudnya jalannya masih masih tajam agak panjang masih terjang oh lah panjang iya berarti itu topik kita nanti di 2024 dan ini kan apa namanya yang tadi transisi dari SPA bayangkan kalau dulu kita mau belajar react kayaknya secara de facto kita pakainya adalah create react app kalau sekarang bahkan di dokumentasi resminya sudah disarankan menggunakan XJS yang adalah server side rendering ya kan meskipun bisa juga ada client side-nya juga tapi by default dia server side rendering dan dengan bantuan si transition API ini ya jadi seolah-olah seperti SPA jadi ada ada perubahan kiblat sedikit di tahun ini dan mungkin trend-nya juga akan berlanjut kali ya ke 2020 terus kemudian untuk baseline baseline 2003 itu baseline project juga salah satu yang menyebabkan kembali ke apa namanya ke standar ke web standar ya web standar berusaha untuk menstandarisasi sebuah project scope baseline nah buat teman-teman yang belum belum apa belum familiar baseline itu apa bisa dijelaskan singkat mungkin atau ada linknya ada linknya nah cari aja sambil baseline itu project project sebenarnya apa di inisiasi google cuma kerjasama sama vendor lain juga jadi sama mozilla dan lain-lain ya standar biasa lah itu sebetulnya bagian dari project yang lebih luas namanya feature set jadi merumuskan satu feature itu apa sih kayak misalnya kalau media media stream kayak media capture itu kan sebetulnya mungkin ada subset-subset dari metode-metode lainnya kan yang dianggap satu fitur itu apa jadi itu kayak merumuskan kelompok-kelompok feature set nah kaitannya sama baseline baseline itu lebih kayak indikator feature apa berdasarkan feature set tadi feature mana yang sudah disupport di dua versi browser terakhir dua versi browser semua browser major kayak Chrome Firefox Safari itu tiga itu doang sih ini contohnya kalau mas liza buka baseline 2023 itu linknya disitu oke udah ya ya ini contohnya jadi dengan membuat project ini membuat apa namanya kayak feature set yang sudah pasti didukung oleh yang aman lah 4 major 4 major browser ini yang aman dipakai dan itu dan apa ya baru tahu kalau didukung sampai 30 bulan selanjutnya jadi kalau misalnya kita bisa kayak nge-binding project nih atau membuat project ke klien kita akan kita hanya akan support baseline 2023 berarti sebagai yang kondisinya udah baseline di tahun 2023 ya skopnya itu hanya kita ya kita gak akan pakai yang aneh-aneh di 2024 gitu tapi sesuatu yang sudah pasti disupport oleh seluruh browser di tahun 2023 seperti ini contohnya ya ya kalau di web MDN juga sudah ada kayak asing function kan sudah didukung baseline misalnya ada yang masih pakai XHR gitu apa XML HTTP request ya misalnya ini contoh ekstrim terus gak berani update karena ya nanti pada gak support nah ini tuh kayak cara men-streamline bahwa yaudah update aja pakai fitur pake fitur web API yang baru ini udah aman kok jadi kayak cara buat kan biasanya developer tuh tau banyak yang bukan gak tau tapi misalnya tau ada fitur baru tapi ragu-ragu mau pakai itu kayak susun ah jangan-jangan paling chrome doang yang support nah cuma baseline itu mengindikasikan bahwa sudah relatif aman contohnya CSS pseudo selektor hash contohnya hash itu kan gak didukung sama firefox baru akan didukung desember ini dan itu gak termasuk di baseline 2023 jadi kalau kita misalnya punya project dan kita bilang oke kita hanya mendukung baseline 2023 berarti CSS selektor pseudo selektor nya hash itu gak boleh kita pakai atau kita harus kasih polyfill misalnya urusan kita gak bisa juga gak bisa polyfill boleh kalau gak bisa akan di CSS itu di firefox bisa polyfill hash itu karena polyfill gak tahu ya emang CSS bisa di polyfill kayaknya gak bisa deh ya pakainya ini CSS oke hoodie nih hoodie nih hoodie nih masih ada masih project bisa emangnya baru tahu kalau hudini sih beda itu buat animasi ya oh beda ya ya bukan animasi bukan hanya animasi buat ada logiknya buat polyfill tapi pakai javascript jadinya ya iya ya mau gak mau ya kalkulit aja udah itu selektor ini ya akal-akalan lah ceritanya kalau yang ini oke nextnya apalagi nih yang kita bahas oh ini publishing prediksi gue yang zong ada yang zong jadi kalau tadi kan soal web standard secara umum dan ternyata emang arahnya ke situ banyak fitur baru banyak gerakan kerja kolaborasi baru yang memfokuskan ke web standard atau web API tapi tadinya kirain dengan itu kayak salah satu side efeknya bakal online publishing misalnya publikasi atau media media masa yang dikonsumsi orang tuh kayak bakal banyak kembali ke misalnya RSS terus ada activity pub mastodom tuh kan tau kalau lagi hebohnya nah prediksi itu adalah zong ada zong zong oh ada ada yang mana ya ini prediksi prediksinya zong ya maksudnya RSS sih masih maksudnya ya masih sama kayak tahun lalu udah gak ada gak ada perubahan gak ada perubahan sama sekali media yang dikonsumsi orang ya tetep aja ternyata sosmed itu-itu aja ya terus kalau yang apa online publication ya kayaknya gak ada perubahan signifikan ya ada ada satu yang menurut saya itu lumayan trending di 2023 sub stack seperti peganti medium jadi sub stack ini sebenarnya lebih ke email newsletter tapi bisa buat bisa buat blog juga blog post ya pokoknya mirip-mirip apa namanya mirip-mirip medium tapi dia nanti ada kayak kasih nah subscribe yang mau subscribe silahkan masukkan email nanti dikirimin ke ke inbox kita itu sistemnya seperti itu email bagian dari webponder ya iya sih cuman gak menyangka ternyata kan si banyak yang meninggalkan medium kan karena paywall dan lain-lain terus juga muncul dev.to kan itu yang head to head banget sama iya sama medium kan dev sebenarnya sekitar 2 tahun lalu itu kayak renesansnya munculnya kayak publication khusus developer khusus developer iya terus abis itu kok tiba-tiba muncul banyak yang pakai sub stack karena satu kalau sub stack kan bukan khusus developer itu lebih luas dan apa kelihatannya fokusnya long form ya kan jadi ini kayak antitesisnya kalau misalnya di tempat lain apalah event bahkan The Verge atau apa ya publikasi teknologi lain kan ya makin lama makin singkat-singkat aja kita kebiasa kayak cuma nge-scroll dari story atau semacamnya nah sub stack ini kayak pembedanya mereka positioningnya ya marketnya medium sih ya orang yang suka banyak panjang-panjang marketnya medium jadi paywallnya dia adalah ya paywallnya dia adalah subscription gitu kalau medium kan membayar gitu kan boleh 3 kali abis itu bayar nah kalau ini dia paywallnya adalah kayak ada pop up mau masukin email atau enggak kalau kita bisa continue reading bisa jadi lebih less intrusif lah gitu dan tapi semenjak si twitter boleh long form dia udah membatasi lebih dari 60 karakter udah bisa kan ya bisa tapi harus bayar kalau jadi blue iya si twitter sudah bisa long text sudah bisa jadi bisa kayaknya kalau saya pribadi kembalinya ke twitter untuk baca tapi kan gak semua orang mau bayar dan gak didesain buat itu sih kayak misalnya gini deh kita mau ada 3 paragraf bawahnya gambar buat ilustrasi paragraf kita terus mau paragraf lagi kan gak bisa kalau di twitter gambarnya tetap ngumpul jadi satu iya twitter tetap jadi kayak timeline lead generator aja lead generation iya dan pak toh sekarang banyak yang publish di ini gue liat ya linkedin dimana oh iya linkedin juga iya iya dari dulu cuman makin disini makin banyak karena mungkin ya medium awalnya kan medium yang paling ini kan yang paling istilahnya yang megang pasar lah gitu kan yang dominasi kan salah satu kenapa orang lebih memilih ya lebih memilih platform-form seperti ini karena udah ada usernya jadi ada kayak recommendation system jadi kalau misalkan tiba-tiba kita nulis kita gak dikenal terus kita nulis sesuatu ya nanti ada yang daily digest dan medium itu masih the best menurut saya ada recommendation systemnya jadi banyak user yang sudah ada meskipun bukan follower kita ada kemungkinan dia bisa menerima apa kita terbentuk oleh article kita dibandingkan kalau kita nulis di blog sendiri pakai RSS RSS iya hanya kita-kita aja yang pakai RSS yang bisa terima dan udah subscribe kalau kita tidak subscribe kan gak ada recommendation systemnya kan jadi kelebihannya disana walaupun datanya ya data milik mereka akhirnya gitu dan gak jarang buat beberapa orang mereka mempublish 2 kali jadi dipublish di website pribadinya terus juga publish ke dev2 atau substech atau linkin dan lain-lain itu tumblr apa kabar ya tumblr ya tumblr emang masih ada tumblr ya masih masih ya target audience-nya ya bocah maksudnya di beli ya abis itu di beli otomatik semua aja beli tumblr semua beli tumblr buat minum nah ini pinteres apa kabar pinteres lo lagi pinteres baik-baik aja activity pub tadi kan sebenarnya yang menarik dari trend mastodon tahun lalu itu kan mastodon itu ternyata bukan nama 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 product oh nama implementasi sebenarnya itu implementasi dari standar web yang bernama activity pub nah itu bukan mastodon pun misalnya ada implementasi lain lupa apa namanya yang mengimplementasikan activity pub itu bisa saling berkomunikasi nah terus yang menarik justru browser-browser yang apa akhir tahun lalu pada bilang kita bikin kami akan bikin server mastodon salah duanya adalah Vivaldi dan Mozilla nah terus yaudah abis itu udah gak pernah denger lagi sih sejujurnya maksudnya gue sendiri gak pake dan yaudah cuma tadi jadi ngecek nah ternyata Vivaldi apa kabar ternyata masih ada dan ya itu baru belum lama ini baru ulang tahun yang pertama terus Mozilla pun apa pas tahun lalu itu mereka baru bilang akan melaunching belum launching jadi Mei kemarin mereka launching dan ada jadi maksudnya activity pub ini sebetulnya masih digunakan gak gak mati cuma ya tetep niche banget sih kalau menurut kalau menurut aku iya ini sebenarnya apa ada faktor beberapa bulan yang lalu banyak yang memprediksi orang akan cabut dari Twitter X ya dan ternyata tidak tidak kejadian bahkan Instagram Meta pun bikin cloningannya si X dan sosial itu proyek apa TRETS TRETS tidak pernah sih bagus gak sih gak pernah gue pakai gak ada orang masalahnya bukan bagus gak bagus sih kalau gak ada orangnya ya maksudnya kalau buat sosial media gitu gak ada orang aneh sebenarnya orangnya ada terus anehnya karena dia connectnya ke Instagram jadi kurang tech savvy gitu kalau di Twitter kan banyak yang bisa kita follow kan orang-orang tech yang kita idolai atau yang suka bikin artikel suka bikin konten gitu kan kalau di Instagram begitu recommendationnya tuh recommendation artis influencer atau brand bahkan bukan manusia sih atau brand betul jadi agak-agak aneh gitu jadi malas maksudnya kalau mau bikin ekosistem kayak gak bisa tumbuh organik dan ternyata bener kan stuck ya maksudnya ada ada aja tapi ya ada brand-brand ada tapi ya kayak jualan aja isinya semua gitu jadi kurang kurang apa ya menggantikan si Twitter ini karena news itu lebih cepat spreadnya lewat Twitter sih kalau misalnya ada feedback baru ada teknologi baru ada artikel baru saya malah dapatnya antara di Twitter Twitter gak ada lagi tempat lain paling cepat Twitter paling cepat ya sisanya yang lebih cepat lagi sisanya ya email mailing list RSS feed tapi paling cepat Twitter paling cepat Twitter kalau misalkan ada gempa infonya lebih cepat di Twitter iya iya kan kurang ngecek Twitter dulu Facebook tapi Twitter itu saya gak pernah buka Facebook Twitter itu lumayan tapi lumayan niche ya banyak kan orang yang gak mostly tech kan tapi ya tergantung kita mau follow-nya siapa ya itu algoritma kan tergantung temen kita nah cuma mas Todden ini server mas Todden ini sebenarnya fenomena menarik sih jadi kalau dari hype maksudnya gak ada perubahan signifikan dari tahun lalu maksudnya ya tetep gitu-gitu aja gak se-bombastis kayak kita mikir oh itu bakal take over Twitter misalnya orang pada kabur dari X atau Twitter pada pakai Mas Todden ternyata ya gak se-bombastis itu tapi ya menariknya sampai sekarang masih jalan dan itu beneran yang nice itu justru Mas Todden sih karena beneran semua orang bisa bikin kayak server sendiri saling berfederasi saling menerima info banyak yang bugur juga maksudnya banyak yang musiman lah kemarin pas lagi hype jadi banyak atau standar lah drama-drama yang internal mereka sendiri atau apalah yang gak gak ada hubungannya sama teknologi nah tapi banyak juga yang bisa sustain dan itu apa ya kayak demokratis gitu demokratis jadi gue tuh member salah satu Master Don't Server namanya IndieWeb.Social ya dari namanya apa itu komunitas orang-orang yang spiritnya IndieWeb independent web kayak web 90-an lah web yang kreatif dan saling berjaring organik gitu nah mereka growthnya itu steady sampai sekarang pun jadi walaupun gak se-bomba sis twitter atau sosmed major mainstream mereka tuh di level apa kayak grassroot lah komunitas ya steady konstan pertumbuhannya konstan dan untuk ngebiayainya mereka tuh punya Patreon Patreon ya menyumbang seikhlasnya lah gue juga menyumbang sebulan menyumbang satu dolar nah kalau nyumbang di Patreonnya tuh dapet laporan dan cuma maksudnya ya kan orang dari negara lain kan yang terutama yang purchasing powernya lebih tinggi yang banknya bisa lebih tinggi juga dan mereka tuh sebulan kayak ada laporan keuangannya juga jadi mereka transparan kayak buat biaya server blablabla juga dilaporin mereka tuh tiap bulan dapet ya sekitar berapa 700-800 dolar gitu loh jadi mereka tanpa iklan maksudnya ya gak ada iklan karena itu emang duitnya diputerin aja jadi kayak itu ekosistem yang gak kalau menurut pendapat gue sih gak akan bisa besar agak sulit kalau berharap yang kayak gitu jadi pesaing Twitter karena dari segi kapital dari segi jangkauan terbatas tapi itu bisa konsisten jadi jadi mulai ya intinya kayak kembali ke jaman dulu ya yahoo messenger versus IRC IRC masih ada sampai sekarang yahoo messenger yahoo messenger sudah tidak ada aduh banyak kenangan atau kalau dikongkong sama whatsapp sekarang whatsapp telegram dan jenis-jenis lainnya yang terbesar malah slack sekarang yang seperti IRC tapi lebih buat bisnis ya kalau slack kalau slack proprietary ya kalau IRC kan open source IRC kan standar standar yang bisa dikongkongin siapapun yang mau bikin server ya mirip ya sama master don't server master don't ada satu lagi yang cloningannya Twitter ada yang tau gak Blue Sky ini jauh sebelum Threads Blue Sky ini menarik karena 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 ini Co-foundernya Twitter Cabut, terus dia bikin ini Dia bikin Blue Sky Dan eksklusifnya invite only Jadi kayak FOMO Gak ada orang sepi Gak ada orang Dulu sempat mulai rame Gara-gara itu tadi orang Wah ini Twitter kayaknya Abis dibeli sama Pak Elon Kayaknya mau dimain-mainin doang Yaudah kita cari tempat yang baru Ada yang ke Blue Sky, ada yang ke Mas Nodon Terus abis itu Facebook bikin Trade semua pada pindahkan Tapi di Twitternya tetap Gak ngapus account kan Begitu Twitternya baik-baik saja Yaudah yang ini ditinggalkan Yang rame tadi sempat rame Trade Blue Sky dan lain-lain Balik lagi ke X atau Twitter Ya sebenarnya karena dia gak bisa Ngasih sesuatu yang baru sih Kalau Mas Nodon itu kan mungkin Dari prinsipnya aja Dari filosofinya Valusnya beda kan dari X Jadi mungkin ada orang yang Oh rasa cocok Di komunitas yang kayak gini Kalau misalnya kayak Trade Blue Sky Ya gitu-gitu aja Gak ada orangnya lagi Ya Kurang insentif lah ya Moral of the story Kalau gak ada drama Gak maju ya Civilization dikembangkan oleh drama Harus viral dulu ya CGPT harus drama dulu Oh iya itu kayaknya Gak ada yang bisa memprediksi Itu ya drama open AI Jemenai drama lagi Loh Jemenai kenapa sih? Itu yang videonya Dia enggak Kan banyak cutnya itu Jadi bukan seperti itu Oh yang demonya Kenyataannya Kenyataannya bukan seperti itu Jadi itu Gak semanis Gak semanis Apa katanya? Demo Buah jambu Gak semanis demo Nah Kalau bikin-bikin gak semanis demo Pernah kebayang Zaman dulu itu Kayak beli tema di Time Forest Demo Temanya bagus-bagus ya Begitu apply kok Biasanya Kok begitu udah Eh kan beli Biasanya beli admin Admin Kan malas banget ya Bikin admin Ah mudah lah Udah aja gitu Atau bagus cuma buat view Yang persis kayak gitu Ada 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 animasi Ada animasi Begitu kita pake Kok jadi Data kita Penyelesaikan Kok jadi jelek sih Gak masuk Nah itulah Gimana ya Seperti itu Gak semanis demo Nah ngomongin chat GPT Nah ini juga salah satu Tren ya Di 2023 ya Gimana itu AI AI ya Sebenarnya Kalau kita lihat AI Dunia AI ini Maksudnya Boomingnya kan memang Gara-gara chat GPT Karena itu konsumer ya Booming ke Masyarakat luas ya Iya Di luar yang emang Teknologis Padahal sebenarnya Sebelumnya open AI itu Sudah Sudah lama Sudah Sudah buka API Lama Sudah buka API 2-3 tahun sebelumnya Kalau gak salah Jadi sebelum mereka dibeli Microsoft Sebelum Sebelum Masih Waktu dulu Sempet open AI itu Pas ada Elon Musk Di funding oleh Elon Musk Awalnya Habis itu dia Funding habis itu dicabut Habis itu dia bikin Sendiri sekarang kan Yang bikin bar Atau orang yang di belakang bar Itu kan DeepMind ya Yang dari Google DeepMind ya Itu juga udah lama Sebenarnya DeepMind itu udah lama Dan DeepMind itu udah bikin AI itu udah Udah lama banget Dan Udah lama banget Project-project keren-keren Kalau kalian Coba liat situs ya Contohnya yang paling gue suka Kan gue main Starcraft ya Starcraft Yang dari Blizzard Tau Starcraft itu Nah Dia mereka bikin bot Namanya AlphaZero Nah AlphaZero ini bisa Ngalahin Professional player Starcraft Oh Oh Open AI juga awalnya begitu Ikutin gak Dulu Dulu Si Open AI Demonya itu Dia Main Jadi si AI ini Memainkan Tokoh Mario Mario Bros Terus juga dia Ngeluarin bot Untuk Itu Dota Satu lawan satu Sama professional player Yang menang si AI ini Open AI Itu beberapa tahun yang lalu Ada lima tahun yang lalu mungkin Itu kayak hello-nya Perusahaan AI ya Ya Main game Pelawan profesional Yang The Ininya lagi Yang kerennya Si DeepMind juga bikin AlphaGo AlphaGo Yang ngalahin professional player Go player Itu sampai di Blow up Tapi keren sih Cara-cara-cara bikin Blow up Tapi tetap masih respect Sama professional player Keren-keren Itu nanti Kalau teman-teman mau lihat AlphaGo versus siapa Gitu Go player Tapi masalahnya Si Google ini Gak ada Consumer facing Produknya Jadi yang tahu ya Proof of concept Proof of concept Proof of concept Sama Sama buat corporate Sama terakhir Dia bikin AlphaFold Yang untuk Science Untuk bikin Protein Bentuk protein Sintesis Sintesisnya Terus kan Maksudnya dijadiin product Maksudnya kalau cuma Apa Tadi kan model yang bisa mengalahkan main profesional ya Terus gimana Terus orang lain bisa ngapain Cuma bisa kayak wah aja Sama kayak Deep Blue jaman dulu Yang bisa ngalahin Science capture Iya That's it gitu Yaudah Wah Kau sih nubu Yang bisa main bola sih Bisa bikin robot main bola Ya Balik ke siapa tadi OpenAI Yaitu kan Akhirnya dia bikin produk yang Ke end user kan End user Text base Text base Lalu Teknologi OpenAI API-nya dipakai sama GitHub Untuk bikin copilot Copilot Untuk code Khusus untuk body Bisa ada code completion Bisa ada conversational ya Bisa bacak Sebelumnya Sebelum copilot itu Kayak auto complete Auto generate Awalnya Ya kan Tapi awalnya masih kayak Untuk Python Dan C++ Terbatas lah Gak secanggih Yang kita punya sekarang Tapi perkembangannya Dari awal tahun Pesat banget Sudah Bahkan sudah bisa Ngebantu Untuk nulisin Comic message Karena saya Ngeblank Kalau tulis Comic message Betul Dalu Untuk image Yang paling pertama Mempopulerkan Dali Dengan image generation Itu meet journey Meet journey Dali dulu Meet journey dulu Kayaknya teknologinya Sama-sama teknologinya Pake dal Dali Itu kan dari OpenAI Beda Berarti meet journey Dulu Meet journey Sama stable diffusion Teknologinya Stable diffusion Teknologinya stable diffusion Berarti Ya Setelahnya meet journey Kalau Meet journey duluan Berarti Meet journey duluan Ya Kalau dari OpenAI Ada yang namanya Dali Sekarang udah versi 2 Nah Meet journey ini Saya pertama kali pake aja Masih Sudah versi 3 Pertama kali pake Tama kali tau Sekarang katanya udah versi 5 Ini initial release nya Padahal baru pertengahan 2022 loh Itu release yang pertama Nah Meet journey itu Terbatas loh Dia hanya Release Di discord Sebagai discord Discord mode Doang Ini kita request nya Lewat chat ya Iya Lalu Sisanya Mengikuti Mulailah muncul Macam-macam Banyak sekali Terus kemudian Si twitter munculin Punya dia Si facebook Munculin punya dia Terus Kayak opera Maksudnya teknologi nya LLM itu kan Sudah ada model nya Yang dirilis open source Mulai banyak lah Yang membuat Chat GPT clone Bahasanya Chat GPT clone Copilot clone Dan Meet journey clone Mulai munculan Macam-macam Tetap dengan Karena Model nya Sudah ada yang Dipublish Tinggal Training Berubah Kita udah bisa Pake hugging face Juga kan Udah ada Apa sih Kayak marketer Space Buat model Github Machine learning model Dan untuk Kalau kita Tilik lagi Mas Sebenernya udah Ngasih tensorflow Udah dari Berapa tahun lalu ya Di gedung Google Bersama Di Jakarta JS Ya kan Itu sudah ada Bahkan Pernah Model-model Di tensorflow Model itu udah banyak Mobile net lah Apalah Untuk image recognition Cuma Itu kan baru Developer experience Yang kita gunakan Namun Untuk yang konsumernya 2023 ini Meledak Konsumernya untuk Menggunakan AI Bahkan Dan karena Dibikin API Extendable banget ya Maksudnya Apa Dari GPT yang Apa Dari open AI Pun bisa di extend lagi Kita bisa bikin Produk lagi Produk lagi Produk lagi Di atasnya Ya Nah Karena cepat banget Boomingnya Konsumer juga Shock kan Dengan AI Ini Ya Banyak Ada yang panik Ada yang Ya Ada Ada yang Kena Kayaknya kemarin Gara-gara Pake AI Mungkin Kan bikin ini Bikin Bikin jurnal Pake AI Terus kemudian Dicef ternyata As a Dia bilang As a As a chatbot As a chatbot I cannot Blah-blah-blah Itu ada Ya itu Dicopes juga Dicopes gitu Akhirnya jurnalnya Dicoret Gitu Iya Eh cuma Itu deh Defes kemarin Aja kita Setiap Apa sesi Yang sesi Ngobrol Bebasnya itu Sesi tanya jawab Fireside chat Dan semacamnya Pasti ada Pertanyaan Yang sejenis itu Pokoknya Sekitar AI ini Sekarang Maju-maju-majunya Nanti Apa Para developer Yang baru belajar Pada khawatir Nanti bisa cari kerja Atau enggak Atau yang udah kerja Pada khawatir Kerjaannya Bakal Apakah kita akan Tergantikan Nah itu Top frequent Top asking Apa Frequent asking FIQ Frequently asking Question Soal itu Saya punya jawabannya Itu untuk Frequently asking Question Apakah kita akan Ter Paling gampang deh Apakah kita sebagai Developer Karena kita Konteksnya Ngobrol di web ya Akan tergantikan Oleh AI It depends Jawabannya Enggak Saya punya jawabannya Yang beneran Oh enggak Ada jawaban bener Jawaban singkatnya Kita tidak akan Tergantikan Oleh AI Tetapi Kita akan Tergantikan Oleh Orang Yang Menggunakan Menggunakan Memanfaatkan Baik itu Memanfaatkan Untuk bekerja Ataupun untuk belajar Karena Enak sekali Dibantu Kita jadi Kayak punya Asisten pribadi Kita kayak Punya Guru privat Yang bisa kita Tanya apa aja Tanpa judging Tanpa Menilai kita Baik atau buruk Mau pertanyaan Sebodoh apapun Pasti dijawab Sama dia Walaupun Kadang-kadang Jawabannya Halu ya Kalau pertanyaannya Terlalu ngaco Jawabannya Ikut ngaco Jadi kita Jangan takut Kalian tidak akan Tergantikan AI Tetapi Kalian akan digantikan Oleh orang yang Pintar Menggunakan AI Memanfaatkan Dan Itu sebenarnya Bakal membuka Lapangan kerja baru Sebagai contoh Sebagai contoh Saya Kalau bikin Presentasi lagi Tidak lagi Menggunakan Free Royalty photo Tapi bisa minta Generate ya Iya saya minta Generate Pakai Dali Ya Apa sedapatnya aja Tapi jadi lucu-lucu Karena animasi Tapi Tadi ngomongin Tensorflow Beberapa tahun yang lalu Kan salah satu Produknya Google Dan Google juga Yang deepmine Sudah Lebih Jauh lebih lama Daripada OpenAI Agak menyayangkan Aja sih Agak menyayangkan Kenapa Bisa disalip Ini si Google Padahal dia Resetnya udah cukup lama Bahkan Istilahnya dia Menguasai Web kan Data-data Open text Iya Atau mungkin Strategi Kayak Kadang kan kita Gak ngerti tuh Orang bisnis Kayak punya Ini tuh Tiba-tiba Kita pivot Kita ganti ke Kita ganti fokus Ke tempat lain Misalnya Kayak yang Kalau dari sudut pandang Kita sebagai developer Maksudnya kita gak tahu Kenapa Tapi jangan-jangan Itu sengaja Kayaknya lebih ke Ini sih Satu comfort zone Setuju Karena kan Kalau kita bandingkan Antara Google Dengan OpenAI Itu kayak Enterprise corporate company Dengan startup Corporate company Itu Birokrasinya gila Gila gitu Kalau misalkan Contohnya Di DeepMind itu Kalau kita mau bikin sesuatu Itu harus bikin teper Jurnal ilmiah Gak bisa sembarangan Kayak bikin artikel Habis itu udah kita launching Gak bisa gitu Jadi panjang gitu Makanya Mungkin mereka geraknya susah gitu Begitu muncul OpenAI Baru mereka kebakaran jenggot mungkin Itu satu Yang saya Ya kedua Mereka berubah policy dulu Langsung jalan gitu Ya udah DeepMind jadi startup sendiri Dalam ternyata kutipnya Kayak Kan jadi apa Si Google itu kan jadi Alphabet kan Ada yang masih ngerti Namanya kan alfabet kan Nah mungkin DeepMind jadi Jadi bisnis unit sendiri Mungkin Saya gak tau Dalamannya kayak gimana Yang jelas Mereka Kayak Dilangkahi gitu Salah satunya Itu kan startup Ciri-cirinya adalah Distrupsi kan Yang satu itu Google Disayangkan Google Karena mereka risetnya cukup lama Yang kedua Facebook Facebook ini Punya produk yang namanya PyTorch Untuk machine learning juga Mirip-mirip Dibandingkan dengan Tensorflow Tapi kenapa mereka Belok dulu ke Metaverse Habis itu baru sekarang Mereka ngeluarin LLM Iya itu apa kabarnya Metaverse Kayaknya gak kedengeran lagi Too expensive Mainan yang paling mahal Tapi itu gamblingnya Orang bisnis Kali siapa tahu Ngedak Iya Gambling Mereka gambling Sebagai Contoh lain Yang kekonsumer itu Apple kan kekonsumer ya Apple Siri-nya kan sudah Sudah ada Sejak karena tahun Iya Iya Namun Kemampuan Siri Dibandingkan chat GPT Jauh loh Iya Iya itu Kalau kita lihat Maksudnya Lebih bagus chat GPT Oh iya jelas Maksudnya Kalau kita lihat tadi Perbandingannya adalah Corporate company Sama Car up Beda Kalau Apple mah Kayaknya cost saving aja sih Siri-nya gak terlalu Bikin pinter Mereka ada wajan Untuk bikin In-house sendiri Karena mereka sekarang Udah produksi Chip Prosesor sendiri Jadi mereka mau bikin Chip yang Yang apa ya Yang optimis Untuk Untuk sensor Dan lain-lain TPU Yes TPU Mereka ada Raksana gitu Ya itu balik lagi Yang mendistrupsi adalah Open AI Karena dia adalah startup Yang jalannya Bisa lebih cepat Bisa melakukan kesalahan Dan lain-lain Gitu kan Dan termasuk drama Jadi Kalau Google Susah bikin drama Bisa ada drama juga Cuma maksudnya Enggak Bisa Urusannya udah hukum Berlarut-larut Iya Udah sulit Udah main-main Lawyer-lawyeran kan Susah panjang kan Jadinya Lebih sulit geraknya Mungkin itu sih Tapi Akhirnya Gara-gara ada yang mendistrupsi Mereka jadi Kayak Apa ya Terbangun gitu Terbangun dan bergerak Itu tadi Apa Civilization Dibangun dari drama Kalau enggak status quo terus Yang ada Kayak pendengar-pendengar Semua Iya Kalau misalkan Teman-teman nanti ngikutin gitu kan Wah Lihat Vertex AI lah Atau Gemini lah Atau apa Lihat aja Sejarahnya Dimulai jauh sebelum Open AI Jadi memang Mereka udah punya itu senjatanya Tapi di dalam Enggak ada yang tahu Produknya Enggak ada yang Customer tahu Baru mulai sekarang Enggak dikemas Dikemas buat Orang banyak Jadi ya Berbagi lah Kita yang Bisa mengalami Fase-fase ini Yang dulu hanya bisa Apa Dimanfaatkan oleh Persama-persama besar Yang punya Infrastruktur yang Mahal dan besar Dan berat Sekarang Kita sebagai konsumen pun Tinggal Free tier pun ada Notion ada AI nya Terus apalagi Sekarang Gmail ada AI nya Buat apa Google Docs juga Sekarang udah ada Autocomplete nya Buat AI nya juga kan Semua produk Google Udah pakai Semua produk Google Udah dipersendai Terus apalagi Banyak 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 banget Nah dan Karena ini soal web Kayak Apa AI kan Kalau di end user Ngebayanginya Itu tuh yang Conversational kan Yang chat Yang entah autocomplete Atau bisa ditanya Nah tapi sebenarnya Produk Apa Yang pakai teknologi web Yang pakai AI Juga kan Banyak Kayak misalnya Yang sering dijadiin Contoh buat talk Itu ada Photoshop kan Photoshop dulu kan Apa Aplikasi native only Sekarang di web Dan itu Ternyata buat Algoritma Apalah pokoknya Yang grafis Grafik processing nya Itu udah banyak Memanfaatkan Unsur AI juga Ya karena Apa sih Si Tensorflow.js Juga Kelihatan Gak tau mereka Pakai Tensorflow.js Atau pakai apa Semua bisa jalan di browser Dan katanya itu Membantu Kalau Misalnya lagi offline Atau memang Ada data yang Gak dikirim ke server Jadi Processing Apa Proses Mengolah Grafik Itu Bisa di handle Secara komplit Di dalam browser Dengan bantuan AI Jadi bukan Cuma yang Terima kasih web assembly Tapi ada AI nya juga Katanya Kalau menurut Tolk yang Apa Tolk Ada Satu Tolk sendiri Yang di I.O. 2023 Kemarin Tentang Tentang What's new in Machine learning In web Jadi Apa Produk ML dan AI Tapi dalam konteks Teknologi web Ya intinya sih Pokoknya semua Lebih canggih Dan karena sekarang kan Browser Dan device Laptop juga Udah lebih high power Jadi Banyak model Yang juga bisa jalan Di browser Ujung-ujungnya TensorFlow.js Juga bakal pakai Asamly sih Sudah pakai Sudah ya Sudah 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 pakai bahasa apa Saya pernah buat Maksudnya Model yang saya load Model yang saya load Itu web assembly Dan Pakai wasam gitu Iya Dot wasam Tunggu ya Sambil nunggu Salah satu Apa Salah satu Yang menggunakan AI Secara intensif juga Ada TV One AI Ini baru tahu nih Baru sudah kasih tahu Ya tadi saya kasih tahu Belum pernah lihat kan Nih Contohnya nih Gak pernah nonton TV Wah iklan Sebentar ya Iklan Skip dulu Nah ini Dia pakai AI Enak ya Gak usah ngebayar Suarain Oh pakai suara Oke Kita stop screen dulu Biar Biar kedengeran ya Biar Kedengeran Kalau suaranya itu pun Bukan 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 orang Tetapi Memang beneran AI Suaranya juga AI Iya Suaranya Kalau ini bukan Bukan yang tadi Suaranya AI Kalau ini Orang Video Video yang lain Ini Ini Saya Kiko Presenter Artificial Intelligence Dari TV One Dot AI Putri Ariyani Akhirnya tampil Di babak semifinal America's God Talent Penyanyi Indonesia Berusia 17 tahun Itu melantunkan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For Yang dipopulirkan Oleh band You Too Dan inilah Penampilan Putri Mulutnya mesti Yang udah bikin B2B nya Dan dulu Itu kayak udah Kalau di luar sih Dari tahun berapa ya Gue ingetnya tuh Karena mereka Si agency itu Si perusahaan itu Menang award Apa gitu Jadi Dia kerjasama Sama Potato chips Apa Place Place Iklan Iklannya tuh Messi Dulu Messi masih di Barcelona Jadi itu kayak tahun berapa ya Gak tau ya Gak tau tahun berapa Jadi Gimitnya adalah Itu take gambar Dari Apa Messi yang asli Emang itu kerjasama resmi Jadi dia Mereka hanya ngerekam Selama 5 menit Di depan green screen 5 menit Suruh ngomong apalah Dikasih script Apa Pakai bahasa aslinya Maksudnya native language Pakai bahasa Spanyol Terus di generate Dari rekaman itu Si perusahaan Human AI itu Men generate Muka Apa Muka dan suara Ngomong Jadi Ada website nya Kita bisa kirim pesan Ke temen kita Ayo nonton Champions League Bersama Saya gitu Sambil makan lace Atau apalah Pokoknya kayak gitu Dalam kayak 10 bahasa Atau berapa bahasa Gak tau Cuma apa Itu udah ada preset Ada beberapa preset Message nya Nah itu Sampai menang award Nah itu Emang perusahaan itu Specialized Dalam bikin kayak gitu Entah custom Atau entah Ada kayak profil-profil Misalnya Kalau untuk video Instruksi keamanan Itu Profilnya gimana Kalau untuk Hiburan Fashion Profilnya gimana Wah lucu Wah lucu Main-main Saya dulu Waktu mainan Di TensorFlow.js Pakai Dibuka Ininya Mas Riza Network Konsolnya Untuk ngasih tau Kalau ini juga Saya Apa namanya Ini tampilannya Baru ya Wah Baru Iya Anyway Lanjut Lanjut Di reload Di reload Tuh Model .json Terus kemudian Itu Semuanya .bin Itu Ininya saya Modalnya Saya load Pakai WebAssembly Oh bin ini Tapi ini bukan Wasm kan Binary ya Ini binary Binary Wasm nya dimana Gak ada Yang ini Bukan ini Bukan Wasm Bukan 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 Masih TensorFlow.js Biasa Masih TensorFlow.js Ini Bukan Bukan Ya Saya lupa Kalau Itu yang Iya Dan ada Teknologi WebGPU juga Yang mungkin Akan nyambung Memudahkan Apa Running Oh Salah Yang wasm nya Saya gak upload Satu lagi Ternyata bukan wasm Nah Sintesia itu Si perusahaan Yang tadi Yang Bikin Iklan Bikin Ini 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 Yang Saya Bilang Mas Riza Saya Lupa Oh Ini Teknologi Yang Dipakai Salah Satu Contoh Teknologi Yang Bisa Dipakai Untuk Membuat Kayak Si TV One AI Tadi Ya Betul Dan Itu Emang Dia Jualan Emang Udah Emang Produk Jadi Misalnya Kita Ngobrolin Web Kita Enggak Pengen Kita Muncul Sendiri Diganti Orang Yang Lebih Enak Dilihat Kita Tinggal Bayar Aja Mereka Suruh Training Model Custom Sesuai Satu episode Pakai AI Oke Kita Lanjut Ke Runtime Jadi Di 2003 Muncul Runtime Baru Yang Sebelumnya Ada Deno Terus Ada Sekarang Ada Bun Gitu Kan Apa Yang Menjadi Ya Tadi kan Kita Udah Ngobrolin Kok Semenjak Open AI Muncul Mendisrupsi Ranah AI Yang Lainnya Pada Ikut Banyak Kan Ini Node.js Itu Berjalan Sendiri Selama Berapa Tahun Tidak Ada Kompetitor Terus Tiba-tiba Muncul Deno Habis Itu Muncul Bun Sekarang Node.js Pun Berkembangnya Juga Cukup Pesat Kalau Ngomongin Comfort 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 Tiba-tiba Muncul Deno Lalu Dihajar Lagi Sama Bun Yang Katanya Lebih Cepat Tapi Ternyata Kekurangan Dari Bun Adalah Karena Dia Baru Ini Bukan 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 Sebagai Red Frag Tapi Lebih Karena Dia Baru Dan Dia Mengklaim Bahwa Drop In Replacement Jadi Tidak perlu Gantiin Apa-apa Tinggal Jalanin Bun Bisa Belum Tentu Tapi Biasa Syarat Dan Ketentuan Berlaku Kalau Teman-teman Mau Adopsi Bun Silahkan Coba Dulu Ke Project Yang Beneran Bukan Hello World Pastikan Semua Library Dan Dependensi Itu Bisa Jalan Bisa Ya Sudah Saya Coba Projek Yang Agak Kompleks Bisa Bisa Aman Dipastikan Saja Karena Belum Tentu Semua Library Bisa Support Nah Yang Menariknya Juga Menurut Beberapa Orang Note GS Cukup Pencang Kok Gak Kalah Satu Kedua Mesinnya V8 Sendiri Berkembang Dan Semakin Lama Semakin Cepat Seiring Berkembangnya Google Chrome Jadi Mereka Mendapatkan Fitur Tambahan Berupa Performance Gara-gara V8 Tambah Cepat Terus Platform Yang Lain Juga Semakin Bagus Jadi Sebagai Alternatif Dan Sebagai Pemantik Supaya Note Berkembangnya Lebih Cepat Kira-kira Kayak Gitu Percaya Nanti Ujung-ujungnya Mereka Bikin Konsensi Rantai Winter Cg Oh Winter Cg Oh Cg Oh Kita Runtime Community Group Buat Backend Kan Jadi Mereka Bikin Standar Supaya Semuanya Bisa Saling Berkolaborasi Interoperable Ada 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 Edge Node Dari Cloudflare Edge Worker Tuh Runtime Sendiri Iya Runtime Itu Bukan Hanya Deno Dan Boon Sebagai Alternatif Dari Node Ada Cloudflare Worker Kemudian Netlify Ada Netlify Kayaknya Enggak Baru Baru Mungkin ByteDance Juga mungkin Ada Curiganya Kenapa Dia join Kayaknya Ada Kepentingan Disana Jadi Ini Seperti Kalau Di Web Frontend Apa Namanya TC39 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 Iya Jadi Ini Mereka Yang akan Membuat Standar Standar Supaya Bisa Diaplikasikan Kesemua Supaya Program Atau Aplikasi Yang kita Buat Di Satu Platform Atau Di Satu Runtime Bisa Jalan Juga Di Runtime Yang Lain Ya kan Tujuannya Itu kan Ya So Tau Aja Sih Biar Masing-masing Gak Perlu Bikin Sendiri Juga Gak Perlu Bikin Sendiri Udah Ada Kayak Semacam Spesifikasinya Itu Ada Lagi Yang Kita Bahas Performance Performance Oh Iya Interaction To Next Pain Interaction To Next Pain Itu Ya Core Vital Sakit Jadi Next Pain Kurang T Perubahan Besar Untuk Replace First Input Delay Untuk Di Core Vital Ini Pengaruhnya Banyak Teman Teman Karena Gini First Input Delay Adalah Satu Vital Yang Paling Sering Di Akal Akal Pake Cara Montir Karena Gini Contohnya Untuk Membuat Nilai 100 Untuk First Input Delay Itu Gampang Aja Untuk Si Bot Kalau Bot Datang Javascript Kita Hanya Dijalankan Jika Ada Mouse 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 Hover Atau Mouse Lift Atau Scroll On Scroll Contohnya On Scroll Jadi Kalau Kita Jalankan Javascript Kita Load Javascript Lain Hanya Saat On Scroll Tentu Bot Gak Gak Jadinya Akal Akali Ternyata Hasil Antara Lighthouse Dan Hasil Dari Chrome User Experience Itu Berbeda Jomplang Untuk Input Delay Makanya Next Vital Itu Lebih Sah Kalau Pakai Interaction To Next Page Dimana Karena Kalau Input Delay Hanya Saat Page Load Yang Diukur Input Delay Sedangkan Interaction To Next Pay Adalah Sepanjang Halaman Itu Hidup Jadi Vital Yang Baru Dan Akan Menggantikan First Input Delay Di Tahun Akan Datang Jadi Sepanjang Halaman Itu Aktif Dia Ngecek Apa Di Main Trade Ada Aktivitas Atau Enggak Ada Aktivitas Yang Panjang Atau Enggak Total Total Jadi Interaction To Next Panjang Itu Kan Ada Ada Millisekond Jadi Akan Ada Hitungannya Jadi Kalau Misalnya Nge-lag Kalau Inp Nya Rendah Jelek Maka Page Nya Akan Nge-load Secara Nge-lag Jadi Kalau Core Fighter Mengukur Ada Tiga Speed Itu Diukur Oleh LCP Jadi Seberapa Cepat Page Kita Nge-load Itu Speed Jadi Dari Kita Pencet Enter Atau Refresh Berapa Cepat Dia Muncul Itu Largest Counter Full Pain Terus Kemudian Stability Pakai CLS Seberapa Stabil Layout Kita Enggak Bergerak Terus Kemudian Core Vital Yang Ketiga Responsiveness Artinya Kalau Kita Kalau Kita Nge-click Button Atau Berseberapa Cepat Si browser Bisa Menerima Input Jadi Interaction To Next Band Jadi Misalnya Kalau Kita Klik Button Seberapa Cepat Si browser Ngerespon Event Handlernya Untuk Memunculkan Popup Atau Memunculkan Form Atau Submit Form Segala Macam Itu Diukur Oleh INP Jadi INP Ini Gampang Gampang Susah Untuk Optimize Karena Banyak Hal Karena JavaScript Karena Ukuran Ukuran JavaScript Kompleksitas JavaScript Sama Kompleksitas CSS Dan Kompleksitas DOM Semakin Banyak DOM Semakin Lambat Jadi It's coming Sorry It's there Dan Akan Di Emphasize Di Tahun Depan Baru Maret 2024 Kan Masuk Core Web Vitals Sudah Masuk FID Slash INP Saat Ini Pelan Pelan Akan Berganti Ke INP Tahun Depan Belum Tahu Oke Adakah Lagi Yang Belum Kita Bahas Terpati Cookies Oh iya Mengingatkan Terpati Cookies Sudah Tidak Sudah Per September Jadi Coba Cek Aplikasi Atau Proyek Masing-masing Takutnya Ada yang Tidak Jalan Ya Apalagi Proyek Kantor Bahaya Itu Tiba-tiba Tiba-tiba Nggak Bisa Login Tiba-tiba Nggak Bisa Login Karena Pakai Service Yang Masih Menggunakan Terpati Cookies Cuma Belakangan Ini Ada pola Menarik Di Browser Ini UI Browser Bukan UI Halaman Web Jadi Terpati Cookies Kayaknya Segeris Sekarang Sudah Mulai Di Chrome Sudah Jadi Seperti Ada Pop-up Di Adres Bar Browser Intinya Kalau ada sesuatu yang gak jalan Cobalah enable third party cookies Jadi kayak ada tombolnya Buat kita enable Kalau ada sesuatu login yang gak jalan Wordingnya entah gimana Jadi by default sekarang tanpa Third party cookies Tapi end user dikasih kesempatan Untuk manually enable Kalau ada sesuatu yang gak jalan Itu pattern menarik sih Baru lihat Belum ketemu sih Ya tapi ya buat Onboarding juga kan itu kan Oke mempersiapkan Terus kan biar itu Cuduannya biar kan Kalau banyak user yang dapet itu Kan mungkin mereka akan lapor ya Entah filing issue atau apa Jadi developer sadar maksudnya Deganti Dibanding kalau tiba-tiba dimatiin Begitu aja kan malah Ada lagi yang terlewat Sudah Nah kalau sudah Sebelum kita tutup Untuk episode ini Mau ngucapin terima kasih buat Narasumber yang sempat kita undang Di 2023 Mulai dari awal ya Dari Pak Sandika Gali Ada Mas Doni Ada teman-teman pengurus Komunitas Seriak Indonesia Ada siapa? Mas Zain Haydar Rin Sama satu lagi Berempat ya mereka ya? Saya lupa satu lagi Oh ini Resi Terus ada Jeselin Ada Jeselin Lalu ada Angga Sama Aruna Ada Pak Thomas Ada Jessica Ada Mas Irfan Maulana Terima kasih Ada Mas Rio Teman-teman GDG Bogor Terima kasih banyak Sudah memberikan kita Buat Buat Sudah memberikan Kesempatan kita Buat Ngerusuh di sana Sampai MC-nya Saya suruh turun Panggung Udah Gak usah Kita ada yang bawa Terus juga Terakhir Kita kombinasi Eh kombinasi Kolaborasi Sama Teman-teman Komunitas Google Developer Discord ya Jadi terima kasih banyak Buat Terima kasih Buat semuanya Dan tidak lupa Terima kasih juga Buat penonton Yang setiap Menunggu acara kita Dari setiap hari Selasa malam Yang mantengin Yang juga nonton Replay-nya Mungkin hari Selasa Gak bisa Yang komen Yang komen Atau live chat Yang komen Yang kontribusi Yang upvote Yang sering Apa Sering upvote Dan sering kasih Timeline juga Yang timestamp gitu Oh iya Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eh terima kasih Gimana sih Acara ini Dan Mungkin Udahan dulu Untuk malam hari ini Oh iya Lupa Oh iya Sambur Ulang 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat semua Narasumber Kita ulang dari satu Pokoknya Terima kasih banyak ya Karena kita belum bisa Ngasih Dalam bentuk Yang lain Hanya ucapan terima kasih Mudah-mudahan nanti Kita giveaway Give away Ucapan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat Mas Danang Yang selalu Mas Danang Mas Danang Tepetangan dong Mas Danang Mas Danang Sambur Mudah-mudahan Kita Acaranya Apa ya Kita punya Diberikan kekuatan Dan semangat Untuk menjalankan acara ini Di 2024 Kita ketemu lagi Minggu depan Udah Tahun baru ya Minggu depan Sudah tahun baru Jadi kita akan Kita ketemu tahun depan Kita ketemu tahun depan Selamat tahun baru Buat teman Selamat tahun baru Selamat Natal Buat yang merayakan Selamat tahun baru Buat yang tahun baruan Selamat libur Buat yang dapet cuti Selamat kerja Yang tidak libur Buat yang tidak kerja Selamat cari kerja Buat yang belum Dapat kerjaan Belum mendapatkan kerjaan Tetap semangat Tungguin kita Di tahun depan Di tanggal 2 Kita akan Ada episode baru Yang membahas tentang 2024 Jadi tungguin aja Untuk malam ini Udahan dulu Kritik dan saran Tetap kita Tunggu Digitab.com Slash Ngobrolin Disana ada discussion Gak ada itunya ya Gak ada running textnya Nanti lihat di Show notes aja Nanti kita tambahin Oke Sekian Terima kasih Dan kita udahan dulu Sampai jumpa Tahun depan Bye 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 Terima kasih.